Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian tak ketinggalan info-info terbaru seputar timnas Jika sudah subscribe, mari kita lanjut Akun tersebut mengunggah skor akhir laga Laos VS Malaysia Yang mana timnas Malaysia U23 tumbang 1-2 atas Laos Netizen kompak meledek timnas Malaysia U23 Aswan Fred Maroni Yang dikalahkan tim kuda hitam Bahkan salah satu netizen menyebut untuk timnas Indonesia U23 mundur dari biala AFF U23 2022 Sebab jika timnas Indonesia U23 ambil bagian timnas Malaysia U23 diprediksi jadi pelan-pelanan sekuat garga muda Lawan Laos aja kalah Nah jika kau Malaysia gak jumpa Indonesia Tulis akun ad hotma AS Makanlah sikit Tulis akun ad sahira girana Yang meledek fans timnas Malaysia untuk makan setelah mengalami kesalahan Dalam laga ini timnas Malaysia U23 sempat tunggu terlebih dahulu Namun keunggulannya itu tak bertahan hingga akhir laga Sebab timnas Laos U23 sanggup membalikan kedudukan Berkat kemenangan ini satu kaki Laos sudah tiba di semifinal biala AFF U23 2022 Hal itu dikarenakan timnas Laos U23 hanya putus skor imbang di lag kedua Untuk memastikan tepat di semifinal biala AFF U23 2022 Sekedar diketahui laga Laos versus Malaysia digelar dua kali Tepatnya pada 18 dan 21 Februari 2022 mendatang Bagaimanakah pendapat kalian? Jika kalian tak ingin ketinggalan info-info terbaru yang putar timnas Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Sekian dan salam olahraga